Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Rizky Hidayat Saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta Dengan program studi S1 Informatika Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas responsi Dari mata kuliah Mobile Augmented Reality Practic Yang diampu oleh Pak Yoga Zahria Eskom Emkom Dalam kesempatan kali ini Saya akan membuat sebuah aplikasi Augmented Reality Berbasis Android Yakni Anatomy Jantung dan Paru-paru Sebelum kita membuat aplikasi Anatomy Jantung dan Paru-paru Berbasis Augmented Reality Langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Apa itu Augmented Reality Augmented Reality merupakan teknologi Yang menambahkan kumpulan elemen Baik itu berupa objek 2D dan 3D Suara maupun teks Kedalam dunia nyata secara real-time Kemudian ada juga istilah Mobile Augmented Reality Sebenarnya hampir sama dengan Augmented Reality Hanya saja Mobile AR Rupakan konsep yang sederhana Dimana Augmented Reality Dapat digunakan secara portable Yang ini dapat digunakan dan dibawa kemanapun Untuk membangun sebuah aplikasi Mobile Augmented Reality Kita perlu beberapa tools atau SDK Salah satunya adalah R-Core R-Core sendiri merupakan SDK yang dikembangkan oleh Google Untuk mengembangkan aplikasi AR berbasis Android SDK ini hanya mendukung Android 7 atau Nougat ke atas Atau dengan kata lain Android di bawah versi 7 belum memiliki dukungan AR SDK ini bertujuan untuk memudahkan para pengembang AR Yang ingin mengembangkan aplikasi AR berbasis Android Kemudian ada juga ARKit ARKit sendiri adalah SDK yang dikembangkan oleh Apple Untuk pengembangan aplikasi AR berbasis iOS Sama seperti ARCore SDK ini juga ditujukan untuk para pengembang aplikasi AR Yang ingin mengembangkan aplikasi AR berbasis iOS ARKit hanya mendukung iOS versi 11 ke atas Ada beberapa tools untuk membuat aplikasi Augmented Reality Yakni Voria dengan Unity Kemudian ada Spark AR dari Facebook atau Meta Dan juga ada Lens Studio dari Snapchat Kemudian ada tools-tools lain Namun yang sering digunakan adalah 3 tools ini Yakni Voria, Spark AR, dan Lens Studio Untuk Unity sendiri merupakan tools yang bergabung dengan Voria Dimana Voria akan dimasukkan ke Unity 3D Dan Unity Unity 3D adalah sebuah game engine Yang dikembangkan oleh Unity Technologies Dan bersifat cross-platform Platform yang didukung oleh Unity 3D antara lain Windows, Linux, Mac OS, Android, iOS, PS4, PS5, Xbox One, TVOS, dan WebGL Unity 3D tidak hanya digunakan untuk membuat 2D dan 3D Ataupun game Namun juga simulasi 2D dan 3D lainnya Seperti AR dan VR Dan ada Voria Voria merupakan sebuah SDK Augmented Reality Untuk perangkat mobile yang mendukung aplikasi AR SDK ini menggunakan teknologi komputer vision Untuk mengenali dan melacak planar image dan objek 3D secara real-time Untuk Voria ini merupakan SDK Berbeda dengan Spark AR dan Lens Studio Yang merupakan tools standalone Atau tidak memerlukan tools lain Untuk Voria sendiri Memerlukan Unity sebagai tools utamanya Atau sebagai editornya Kemudian selain ARCore dan ARKit Di dalam Unity sendiri Ada AR Foundation AR Foundation ini adalah sebuah package Unity 3D Yang bertujuan untuk memudahkan para developer Dalam membangun aplikasi Augmented Reality Package Unity ini Hanya terdapat pada Unity 3D 2018 ke atas AR Foundation ini merupakan package yang mendukung fungsi inti Pada ARCore dan ARKit Serta platform-platform lain yang mendukung AR Untuk persiapannya Kita menggunakan Unity 3D dan SDK Voria Kemudian ada AR Foundation Yang ada pada Unity 3D Serta ARCore Kemudian marker yang ditambahkan melalui Voria Database Kemudian ada 3D Model Untuk teman-teman yang belum install Unity Silahkan install dulu Unity nya Dan pergi ke unity.com Kemudian kita klik Get Started Di bagian ini kita pilih individual Kemudian kita pilih personal Untuk teman-teman yang belum memiliki email student Target Started Kemudian setelah tampil seperti ini Teman-teman pilih download for Windows Buat yang sistem operasinya Windows Dan kalau Linux atau macOS Download other version Setelah itu teman-teman install Maka tampilannya akan seperti ini Kurang lebihnya Karena saya sudah menginstallnya Yang perlu diperhatikan Ini pada install editor Nah pada install editor ini Teman-teman pilih yang versi LTS Atau Long Term Support Disini ada versi terbaru 2020.3.33 F1 Untuk editor yang saya install Versinya 3.1 F1 Teman-teman boleh install yang versi yang paling baru Kemudian pada bagian add modules Yang paling penting adalah disini Android Build Support Kemudian Android SDK dan NDK Tools Serta OpenGDK Untuk Visual Studio Community ini Bisa kita uncheck Dan document protection juga kita uncheck Yang terpenting adalah tiga ini Kalau teman-teman pakai iOS Teman-teman bisa pilih iOS Build Support Kemudian klik continue Setelah itu tunggu sampai proses installnya selesai Setelah installnya selesai Maka akan tampil seperti ini pada Unity Hub Teman-teman Kemudian biasanya dimintai Untuk login accountnya Nah di bagian ini Di lisensinya Kita harus login terlebih dahulu Bisa login dari sini Karena saya sudah login di tampilannya seperti ini Untuk lisensi Untuk lisensi Saya menggunakan Pro Ini adalah akun email studio ini Jadi saya dapat Pro Tapi kurang lebih sama untuk fitur-fiturnya Karena kita akan membuat augmented reality yang jadarannya Setelah itu kita pergi ke Vuforia Nah di sini teman-teman Biasanya harus login terlebih dahulu Kemudian pada download Nah untuk unity package Teman-teman harus pilih yang di paling atas Pilih yang add Vuforia engine to a unity project Kita klik ini Kemudian ada software lisensinya Kemudian I agree Biasanya sebelum teman-teman login Akan ada tampilan disuruh membuat akun Dan login terlebih dahulu Karena saya sudah pernah buatnya Jadi tampilannya langsung ke software lisensi Teman-teman klik I agree Kemudian proses downloadnya akan tampil Jadi seperti ini Tampilan package-nya Add Vuforia package 10.5.5 Ini adalah versi yang sebelumnya Untuk yang versi pada saat video ini dibuat Itu adalah 10.6.3 Karena yang package yang lama Tapi masih bisa digunakan Dan setelah berhasil mendownload package-nya Di developer.vuforia.com ini Kita pergi ke develop Kemudian Kalau teman-teman belum pernah membuat lisensi Di lisensi managernya ini Teman-teman beli get basic Kemudian beri nama lisensinya Sesuai kebutuhan teman-teman Kemudian klik Checkbook yang disini Kemudian setelah itu confirm Karena saya sudah terlibat Jadi saya beli ini Vuforia for unity Nah maka akan tampil resensi-nya Jadi nanti ini kita akan Kepik pastikan setelah Kita berhasil Mengimport for your package ke unity editor Kemudian teman-teman pergi ke target manager Teman-teman tambahkan database Kemudian database name-nya Teman-teman bisa bebas Kemudian lihat Misalnya Seperti ini Kita klik create Dan tadi Vuflaams Kita klik Di sini Teman-teman harus menambahkan target Atau marker Di sini Teman-teman siapkan Markernya terlebih dahulu Kemudian weightnya Saya sarankan Diubah ke 100 Kemudian name-nya ini Nanti akan Menyesuaikan nama file Yang teman-teman inginkan Kemudian klik add Saya sudah mengenapkan Nanti Untuk markernya Saya sertakan Di deskripsi Saya menggunakan Database Body Anatomy Targetnya dua Isinya adalah Marker jantung Dan paru-paru Teman-teman boleh Pakai marker yang lain Tapi Saya sarankan Setelah Di add target Ratingnya ini Minimal 3 4 Lebih bagus 5 Lebih bagus Lagi Kemudian Setelah Teman-teman Berhasil menambahkan Targetnya Teman-teman Download Database Kemudian Database yang akan Terdownload Itu Dirangkan Seperti ini Jadi ini Adalah Package Body Anatomy Body Anatomy Unity Package Dari Database Body Anatomy Jadi nama file-nya Ini akan menyesuaikan Nama database-nya Dan setelah itu Setelah semuanya Sudah terdownload Kita kembali ke Unity Package Kemudian Pada Tab Projects New Projects Dan beri nama Project-nya Sesuai Tuan-tuan Teman-teman Di sini Saya beri nama Hard and Launch Anatomy Kemudian Di sini Tidak ada yang Terdua Kita klik Create Project Setelah project-nya Berkumpulkan Kita tambahkan Package Corea-nya Dengan jarah Di bagian Asset Kita klik kanan Dan import package Kemudian custom package Dan cari file Corea-nya Kita pilih ini Dan open Kemudian Kita klik Report Dan Kita klik Update Kemudian Setelah Selesai Memang import Kita pergi ke File Dan engine Dan teman-teman Kalau belum pernah So developer agreement Nanti akan Tampil Bukan seperti ini Nanti akan tampil Seperti jendela Persetujuan Dan teman-teman Klik setuju Kalau teman-teman Sudah pernah Klik setuju Maka Akan dibawa Ke web Seperti ini Kemudian Kita pergi ke Windows Dan package manager Nah ini Seperti yang Saya bilang tadi Kita perlu AR Foundation Dan AR Core XR plugin Style AR Foundation Kemudian AR Core XR Lagi Kita install Oke setelah Terinstall Seperti yang Kita pergi ke Window lagi Kita Konfigurasi dulu Forea nya Karena kita belum Menambahkan Plisense Skinnya Kita klik Plisense Konfiguration Kemudian pada bagian Plisense Skinnya Kita Tambahkan Tadi ya Ke develop Dan Plisense Manager Tambahkan No Plisense Yang telah Kita buat Tadi Dan Teman-teman Tengah Klik Kemudian Kita Tampilkan Kemudian Enter Saat ini Kita Konfigurasi Di Build Settings Supaya nanti Kita Tidak perlu Mengatur lagi Build Settings Sini Klik Build Settings Kemudian Kita Pilih Android Kemudian Switch Platform Oke Kalau Sudah Pada Univice Ini Terlebih Dahulu Teman-teman Colok Smartphone Teman-teman Smartphone Android Kemudian Aktifkan USB Debugingan Dari Opsi Developer Sudah Kita Klik Refresh Kemudian Disini Kita Ganti Ke Device Kita Yang Kecel Ke Desktop Ata Lutop Disini Saya Pakai Filmy RMX 2 Di 1 Kita Klik Kemudian Kita Settings Ke Layer Settings Kita Pergi Ke XR Plugin Management Kita Pergi Player Logo Android Kemudian Under Settings Untuk Graphics APIs Bukannya Kita Hapus Kenapa Bukan Kita Hapus Jadi Package Saya Lupa Dari AR Foundation Atau AR Core Atau Foria Yang Tidak Support Dengan Graphics API Vulkan Jadi Kita Pilih Open JLS 3 Saja Kemudian Scroll Ke Bawah Minimum API Level Kita Pilih Android 7 Nougat Atau API Level 24 Karena Ini adalah Level Minimum Bisa Menjalankan Integreality Kemudian Pada Scripting Backend Kita Kita Pilih IL2 Cpp Kemudian Scroll Kebawah Kita Unchecklist ARM P7 Kemudian Kita Checklist ARM 64 Setelah Itu Kita Sudah Angen Nelesaikan Konfigurasi Top Settings Project Kita Bisa Close Ini Kemudian Kita Close Ini Disini Kita Tambahkan Hierarginya XR Dulu Kemudian AR Session Origin Di AR Session Origin Kita Tambahkan Komponen Ke XR Kemudian Track Force Driver Kemudian Tambahkan Ke Air Session Origin Lagi Komponen XR Camera Offset Kemudian Kita Buka Nah Disini Ada AR Camera Dan Disini Ada Main Camera Kita Hapus Main Camera Kemudian Di AR Camera Ini Kita Ganti Terlebih dahulu Kita Hapus Klik AR Session Origin Kemudian Klik Kanan Kita Klik Fover Engine Kita Tambahkan AR Camera Disini Ganti Air Camera Dari Futurya Untuk Air Camera Yang Tadi Air Camera Yang Tadi Merupakan Air Foundation Jadi Ada Beberapa Ponen Yang Berbeda Disini Inspektor Kemudian Kita Klik AR Camera Kita Klik Kanan Kemudian Ke Fover Engine Kita Klik Image Target Kita Tambahkan Dua Karena Untuk Image Target Marker Jantung Dan Marker Palu Kita Klik AR Camera Tambahkan Fover Engine Target Target Kita Bisa Ubah Image Target Ini Menjadi Nama Lain Misalnya Jantung Kemudian Yang Dibawa Jadi Paru Paru Oke Untuk Jantung Target Kemudian Pada Tag Ini Kita Click From Database Dan Kita Ke Asset Kita Import Back Package Dan Cari Unite Package Dari Database Yang Kita Download Tadi Budianatomy Dot Unite Package Kita Open Kemudian Kita Import Setelah Itu Kita Klik Jantung Target Kemudian Database Kita Pilih Budi Anatomy Kemudian Karena Disini Jantung Target Kita Pilih Jantung Jadi Seperti Ini Adalah Marker Utama Kemudian Marker Kedua Ini Paru Paru Target Kita Ubah Type Nya Ke From Database Kemudian Pada Database Kita Beli Database Yang Sudah Kita Oper Yaitu Bud Tom Kemudian Sesuai Target Paru Paru Disini Juga Paru Paru Marker Karena Disini Posisinya Bertumpuk Supaya Lebih Mudah Dalam Medic Pada Jantung Target Kita Ubah Ke Main Pada Position X Dan Target Paru Baru Kita Ubah Ke 60 Jadi Di Jantung Target X Minus 60 Sedangkan Paru Paru Target X 60 Setelah Itu Pada Jantung Target Kita Akan Menambahkan 3D Model Dan Juga Sebuah Text Terlebih Dahulu Kita Import File 3D Model Kita Cari Saya Sudah Menyiapkan Buat 3D Model Ini Anatomy Di Airways Ini Untuk Paru Paru Kemudian Normal Nel 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 Pada Folders X Mic Kita ман Pada Ektensinya reserves Langkah kalid V Per yang terbaru caranya klik kanan pada tab Asset untuk create pemilihan folder namanya folder dengan 3d models dan kita klik drop 3d models yang ke file edfix tadi ya kedua nya ada 3d nya namun 3d ini saya belum sempurna saya tidak tahu pak 3d yang di port itu berbeda dengan review saat kita berbeda saya di Sketchfab kalau kita buat folder itu untuk membedakan paru-paru dan longer menutup paru-paru atau langsung dan menurunkan jari kita klik dua kali teman-teman ekstrak materials kita buat folder baru namanya dengan materials ini kita bisa edit ini kita bisa berbicara saja cahaya pastikan angka-angka ini teman-teman dengan salah inputkan position di position scale di scale rotation di rotation jadi tampilannya tridentnya itu agak putih tidak ada warna-warnanya selamat menikmati 3d model jantung ini sesuai paru-paru target kita pergi ke aset lagi kemudian 3d model untuk sekarang kita klik ke launch disini kita klik dua kali 3d modelnya kemudian kita ulangkan kemudian lagi ya material kemudian ekstrak materials kemudian kita pilih folder kita klik folder kita tambahkan dulu 3d modelnya ke paru-paru target kemudian kita alihkan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah pas kemudian kita masuk ke materials selamat menikmati selamat menikmati untuk 3D nya kita sudah selesai kemudian kita tambahkan text sudah jantung target kita tambahkan 3D object kemudian cube di dalam itu kita tambahkan 3D object kemudian text mesh pro jika ada jendela seperti ini kita import kemudian yang di bawah juga kita import kalau sudah selesai bisa kita close kemudian kita setting cube nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita tambahkan lagi di dalam 3D object kita menggunakan teks atau teks meskul kita pakai teks meskul aja kita memang sudah melasihkan teks kemudian posisi jelaskan kebangunan lima kian yang perteksi kolornya tetap berkehutam yang lebih seperti ini seperti ini sudah cukup kemudian ini kita copy ke dalam youtube kita tambah baru-baru target ini kita copy aja kita tutup undang kita copy dan kita kita pindahkan di baru-baru target kemudian paste kita masukkan ke dalam baru-baru target kita pindahkan kita pindahkan kemudian di teks yang atas kita ubah jadi paru-paru yang bawah kita ubah kontennya untuk teks-teks ini saya mengambil referensi dari artikel di web halodok untuk mencoba ini saya harus off-camera kira-kira kira-kira seperti ini untuk marker jantung kemudian marker paru-paru kita pindahkan jadi kita akan aktifkan atau membuat install ke dalam smartphone yang telah kita hukum ke atau lebih kita caranya kalau penjadian pastikan nilai nilai paste kemudian kita klik pilih pindah kemudian diberi nama apetanya paste ini akan secara otomatis menginstall hasil dari apetar yang kita buat ke dalam smartphone yang kita colokkan untuk kita kekolekkan kemudian untuk yang saya terbaru smartphone mungkin sekiannya video dari saya semoga di terbaru tutorial ini terbaik yang lebih tidak mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati